Harga cabai merah di sejumlah pasar di Medan kembali naik menjelang akhir pekan. Rata-rata, cabai merah dijual dengan harga sekitar Rp22.000 hingga Rp28.000 per kilo, naik dari sebelumnya Rp20.000 per kilo. Naik sedikit beberapa hari ini memang, kata salah seorang pedagang di pasar Raya MMTC, Lisna Marpaung, Jumat, 18 November 2022. Dia menyebut, kenaikan harga cabai merah saat ini dipengaruhi oleh menipisnya pasokan. Sebab, produksi petani biasanya menurun setiap musim penghujan. Pantauan detik sumut di sejumlah pasar, saat ini cabai merah di pasar simpang limun seharga Rp22.000 per kilo, pasar sukaramai Rp24.000 per kilo, pasar seisi kambing Rp24.000 per kilo, pusat pasar Rp24.000 per kilo, pasar petisah Rp24.000 per kilo, dan pasar palapa seharga Rp28.000 per kilo. Kondisi ini sudah terjadi dalam beberapa hari terakhir. Sementara itu, di luar kota Medan harga cabai juga berada rata-rata Rp25.000 sampai Rp32.000 per kilo. Adapun harga cabai merah paling mahal berada di Gunung Sitoli yang mencapai harga Rp32.000 per kilo. Diikuti oleh Kabupaten Toba seharga Rp30.000 per kilo. Kabit Perdagangan Dalam Negeri, PDN, Disperindak Sumut Barita Sihite mengungkapkan bahwa adanya kenaikan harga dalam beberapa hari terakhir, tergolong masih dalam kondisi normal. Stok terlihat banyak dan permintaan terpantau stabil. Kenaikan terjadi karena mekanisme pasar saja, ucap Barita. Sekian harga cabai untuk tanggal 21 November 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.